selamat menikmati para rekan serta sahabatku yang lagi bertugas terutama di bidang transportasi darat baik itu di terminal-terminal ataupun agen-agen salam satu asfalt biarlah dibu asfalt ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki oke alhamdulillah sahabatku di kesempatan kali ini kita masih tetap berada di pantauan terminal kampung rambutan dan terkhususnya itu di jalur pemberangkatan bus Jawa Tengah oke sahabat ini lagi di kondisi hujan deras sahabatku yang terjadi di terminal kampung rambutan pada sore hari ini dan semoga hujan ini membawa keberkahan buat kita semua amin ya robal alamin ini benar-benar luar biasa sahabat hujannya deras banget dan semua bus-bus ini di sore hari ini khususnya pada cuci gratis sahabatku kalau kita lihat juga disana menumpuk banget para penumpang yang berteduh di pinggir sana sahabatku sembari menunggu busnya yang belum tiba lagi menerdu semua di pinggir di kursi di belakang loket jalur Jawa kalau kita lihat sahabat yang sudah ada di jalur perlintasan ini bus pemain di jalur Pandora Bineka tujuan Cirebon Kuningan dan yang di ujung sana bus jarak jauh ada Mitra Titan Nusantara tujuan Surabaya kalau nggak salah sahabatku tuh Surabaya atau Banyuwangi itu ya sahabat untuk Mitra Titan Nusantara dan disana juga sudah ada PBP yang sudah standby di jalurnya sahabatku tujuan Jakarta Wonosobo dan disini ada sinarnya ya 58S ini sepertinya bus tadi pagi ini sahabat saat ini lagi pengisian perpalan kemungkinan perpal tadi pagi apa emang banyak bis tujuan selawinya tadi pagi sahabat apakah emang penumpangnya sepi biasanya banyak bisnya dan juga penumpangnya sepi ya sahabatnya di biasanya kalau ada bus-bus yang perpal seperti ini dan itu yang di belakangnya kemungkinan segal selawi juga itu sahabat ataukah pekalongan soal dari sini kita nggak dapat lihat topan trayeknya sahabatku mengingat ini masih di sekitar pukul 1.30 52 jadi banyak bus-bus yang belum standby di jalurnya ya sahabatku masih pada parkir dan juga driver kemungkinan masih banyak yang beristirahat di pool belakang terminal kampung rambutan dan untuk yang disini yang sudah standby setiap saat ada bus marita dan juga bus seramat jati tujuan subang kalijati nah ini masih hujan ya sahabatku pokoknya dari tadi sampai saat ini hujannya belum berhenti-henti mudah-mudahan saja hujan ini membawa kebersahan buat kita semua amin ya robbal alamin nah disini kita coba pantau juga sahabat untuk bus-bus yang sudah terparkir di jalur pemberangkatan bus jawa barat disini ada karunia bakti simungil tujuan jakarta garut dan disini ada cbu tujuan wadok kampung rambutan dipinggirnya ada karunia bakti lagi tujuan singaparna dan juga mgi tujuan kota bandung nah ini untuk mgi ini peminatnya luar biasa ya sahabat untuk mgi tujuan kota bandung kalau gak salah untuk harga tiketnya itu dari kemarin baik itu lebaran gak ada kenaikan ya sahabat sebesar 80 ribu dan disana dan disana Budiman 3E246 tujuan jakarta tasik dan juga ada bus lanajaya tujuan sukabumi dan juga prima jasa tujuan balaraja dan di pinggirnya ada prima jasa lagi ya sahabatku tujuan merak dan juga rivalnya rimpi tujuan merak sahabatku itu untuk bus-bus yang sudah terparkir di jalur pemberangkatan bus jawa barat itu untuk pantauan di ruang tunggu ya sahabat di ruang tunggu khususnya itu terminal kampung rambutan ini yang di jalur jawa tengah dan juga jawa timur dan buat para sahabatku yang kebetulan memasuki terminal kampung rambutan mau ambil duit disini ada ATM ya sahabat ATM bank BRI nah ini tepatnya itu di depan kantor pusat informasi kantor disub oke sahabatku disini sudah agak redah ini untuk hujannya sahabat di terminal kampung rambutan kalau tadi teras banget itu hujan sahabat mulai dari kita pantau tadi dari jalur jawa tengah ini dan juga ke jalur jawa barat kita pantau semua tadi hujannya luar biasa sahabatku dan ini alhamdulillah sudah redah dan tepat banget di depan kita sudah ada dua unit bus jarak jauh semua ini sahabat ini ada tujuan belitar belitar solo jakarta dari bus peor rosin atau rosalia indah yang dobal deker dan di belakangnya itu ada lorena ya sahabatku tapi gak tau untuk rute dan tujuannya yang kemana itu untuk yang lorena nah ini ada harapan jaya sahabat yang tanpa menggunakan spion fisik baru tiba juga nanti kita tunggu ini pasti di agak di depan sini ya sahabatnya mana tadi apa lagi di samping ini kayaknya masih di pinggir nah itu ternyata disana sahabat lagi hujan-hujanan susah kita mau ambil videonya kita coba agak disana dikit coba turun hujan ya sahabat coba ambil ada harapan jaya yang ampah menggunakan spion fisik atau spion kam ini sahabatku untuk harapan jaya itu di belakang ada rosalia juga ini akan langsung berangkat sepertinya untuk harapan jaya si bongsor terhentang tujuan malang jakarta surabaya ini 623 oke pas hati-hati selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan pernah masuk di rembutan ini bus harapan jaya disini ada bus almira pemain jalur belitang sahabat ini rival abadinya nanti bersama putra belitang yang bermain di jalur belitang lambung disini ada langsung dua untuk rosalia indah ini tujuan semin jogja itu langsung berangkat sahabat untuk rosalia indah dengan tujuan semin jogja selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan semua amin dan ini sepertinya keramat jati tujuan kota palembang di sebelah sana ini untuk si bongsornya dobal decker rosalia indah sahabat ini langsung berangkat tujuan solo dan ini langsung disusul juga bersama bus lorren LA 120 tujuan kota palembang disitu ada mitra Titan Nusantara dan juga bus rasa sayang tujuan Bima Mataram dan pasar Surabaya Jakarta dan juga sana sudah ada angkatan kedua nantinya untuk Sinerjaya tujuan Tegal Selawi 1 VX dan sini sudah ada VPP tujuan Wonosobo ini ada Sinerjaya lagi sahabat yang baru tiba Jakarta Pekalongan 21RC oke sahabat ini ada yang lagi bongkar penumpang sahabat pemain selatan yaitu dari Best Premium Luna tujuan Mingguan Jakarta Siderja Majenang Karangpujung nah ini juga ada bus Gapuraning Rahayu atau GR ini sahabat lagi bongkar juga pas banget kita tepat di depan bagian depan ini sahabat dimana lokasi ini tempat pembongkaran bus-bus terutama yang dari Jawa Tengah Jawa Timur dan juga Jawa Barat bahkan Sumatera juga kebanyakan pembongkarnya di sini pokoknya buat para sahabat yang mau jemput saudaranya yang terutama yang tiba dari kampung kota halamannya masing-masing di sini tempat penjemputan atas ini pembongkaran bus-bus yang dari luar kota nah itu ada bus Sinarjaya yang baru tiba bongkar juga ini sepertinya 56S Jakarta Bumiayu Purwokerto ini selesai bongkar dapat untuk 56S Sinarjaya dari Purwokerto Bumiayu Jakarta ada Epa Star di Sekania Jakarta Palemba Apante H9 Tonton Nah di sini sahabatku ada bus Santoso tujuan Jakarta Jogja ini sasisnya ini unik sahabat sepertinya untuk sasis Santoso ini sangat amat langka ya sahabatku nah ini pokoknya kalau kita lihat dari selendang pinggirnya ini sahabat ini sasis yang sangat langka dari karuseri Trisakti untuk Santoso tujuannya Jakarta Jogja Mbak Kapul Mbak Kapul Mbak Kapul Santoso tujuan Jakarta Jogja ini untuk Santoso sahabatku Mbak Kaul Mbak Kapul sahabat bukan Mbak Kapul Mbak Kapul sudah bersiap ini untuk berangkat menuju kota Jogja Oke Pak Pak Supir hati-hati selamat jalan semoga semuanya selamat sampai tujuan semua Amin ini benar-benar langka sahabatku untuk sasisnya ya nah itu untuk paus abu-abu dari Sinerjaya sahabat 42RD sudah parkir di bagian belakang namun belum maju ke depan ya sahabatku dan disini untuk PBB-nya Jetbus 3 Batara di bagian belakang mari kita coba ke Sinerjaya sahabat kita absen dulu nah ini untuk Sinerjaya tujuan Purjo Jogja ya sahabat sekutip kursi 22AC untuk harga tiketnya Purjo 160 sedangkan untuk Jogjanya 170.000 servis makan dan disini ada 58S nah ini sebenarnya untuk 58S ini pengisihan perpalan karyawan si pagi ya sahabat ini dia untuk drivernya Sing Lembu dewe yaitu Mangiwan ya sahabat Mangiwan kentung kalau panggilannya panggilan beliau ini beliau ini merupakan driver lawas pemain lama sahabat di terminal kampung remutan dari awal dari awal beliau ini bawa 8 8 8 8 dulu mang ya pertama dulu 8 8 terus abis 8 8 berapa 6 2 Zedek mata kamu biasa aja mang jangan terlalu jelit-jelit kalau saya ini sama beliau ini sahabat selalu bercanda ya sahabat sama Mangiwan kentung sekarang beliau ini bawa 58S ini sahabat dan di belakangnya ada sinerjaya tujuan Mogar Radudongkal 87 PX untuk harga tiketnya 130.000 sedangkan untuk sinerjaya 58S ini kelasnya eksekutif kursi 22 ASI dan untuk harga tiketnya 120.000 ya sahabat dan disini untuk sinerjaya yang angkatan pertama sore hari ini 28 RD ini yang sekutif ya sahabat kursi 22 ASI dan untuk harga tiketnya 140.000 nah disitu sudah ada yang baru tiba lagi di jalur perlintasan ini bus jarak jauh ya sahabat ramayana nah itu berangkat sahabatku untuk sinerjaya 58S yang tadi pengisian perpalan sama mas Martiono ini untuk 58S sudah bersiap ini diparkirkan di jalur perlintasannya sahabat berarti tandanya sebentar lagi untuk 58S ini langsung berangkat menuju kota Tegal Brebes dan juga Slawi Marghasari ini tujuan akhirnya sahabatku dan kembali lagi beliau ini dari Marghasari langsung ke terminal Singkil ya sahabat untuk 58S ini tepatnya itu di angkatan pagi sore angkatan malam ini berarti nyampe kesana nanti perpal beliau ini sahabatku ada yang baru tiba yaitu Sinerjaya 22DD dengan tujuan Jakarta Palembang yang sweet class dan di depannya ada tujuan rute Palembang juga sahabat namun lain PO yaitu dari PO Rosin atau Rosalia Indah ini sudah standby semua 22 sahabatku di jalur perlintasan bus Jawa Tengah dan yang paling depan itu tadi sahabat 58S yang tujuan Tegal Selawi Merkasari pengisian di jam siang atau bus perpalan dan untuk di sebelah sana sepertinya sudah tiba untuk bus agramas sembara dan disini kalau kita lihat ada damri tujuan Cilacap Siderjaya Kawong Anten tujuan Kubang Kangkung dan juga Cipari dan disini ada Subang Kalijati dan bus Marita tujuan kota Cianjur nah itu untuk Siderjaya dan juga Rosalia Indah sahabat langsung keluar 2 unit oke 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 ini inilah suasana terkini terutama di terminal kampuran rambutan khususnya di jalur pengatiman bus jawa tengah disini kalau kita lihat sudah ada 3 unit bus dibelakang suite kelas Siderjaya pahala kencana dan juga bus handoyo dan disini sudah berbagai macam bus sahabat yang sudah terjejer rapi banget nah ini untuk pahalanya langsung keluar 960 tujuan Surabaya Malang Sinerjaya suite kelas Jakarta Palembang 22 DD Oke sahabat ini di depan kita ada Sinerjaya suite kelas tujuan Jakarta Jogja dan di bagian tengah ada KYM tujuan Jakarta Surabaya dan di belakang ada si bongsor dari Sinerjaya double decker tujuan Jakarta Surabaya Malang ini sudah terparkir rapi dan di belakang ya sahabat ada yang bertiba lagi yaitu si bongsor lagi dari bus Indoren tujuan Jakarta Jogja ini dua si bongsor dari PO yang berbeda sahabatku ini untuk KYM Trans tujuan Jakarta Surabaya terima terima Oke, sahabatku, ini untuk Sinar Jaya 22RE, tujuan Jakarta, Wonogiri. Oke, Pak sopir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat, sampai tujuan semua, amin, ya robal alamin. Dan disusul, sahabatku, bersama Indoren, dobaldecker, tujuan Jakarta, Jogja. Oke, selamat menikmati. Oke, sahabatku, untuk Sinar Jaya, suite kelas, tujuan Jakarta, Jogja, 56RE, berangkat, sahabat, meninggalkan terminal kampung Rambutan, suite kelas. Oke, Pak sopir, hati-hati, selamat jalan, semoga semuanya selamat, sampai tujuan semua, amin, ya robal alamin. Dan tak lupa, saya doakan juga, buat para penumpang dan para kronya, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat semua, amin, ya robal alamin. Nah, ini tadi, sahabatku, untuk Sinar Jaya, Jakarta, Malang, Surabaya, yang dobaldecker, ya. Sorry banget, kita nggak dapat tadi videonya dari jauh, sahabatku, jadi pas banget, kita lagi antar penumpang dari ke dalam soal kita ini, sembari kerja, ya, sahabatku. Oke, miliklah, sahabatku, dengan perangkatnya, untuk Bus Sinar Jaya, sebuah sore ini, berakhir juga untuk konten kita pada kesempatan sore hari ini, sahabatku. Lebih kurangnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!